Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat genaci dimanapun kalian berada oke kembali lagi di channel youtube ayo cedas indonesia bersama kak imai disini oke sebelum kak imai mulai kak imai mau mengucapkan hinal aileen wal faidin mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua oke kali ini kak imai tidak akan membahas tentang PRB atau bahasa Inggris tapi kak imai akan membahas tentang nabi yang memiliki gelar ulul azmi nah kira-kira nih ya para adek-adek selama di sekolah udah pernah belum mendengar apa sih ulul azmi itu kali ini kak imai akan membahas tentang apa itu ulul azmi kemudian siapa saja yang memiliki gelar ulul azmi apa sih alasannya kok para nabi ini memiliki gelar ulul azmi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke langsung saja kita masuk ke videonya oke disini kak imai akan bahas tentang pengertian ulul azmi dulu ya rasul yang memiliki gelar ulul azmi itu hanya ada 5 dari 25 nabi dan ulul azmi sendiri itu adalah gelar yang paling tinggi dan paling istimewa yang diberikan Allah kepada 5 nabi tersebut alasannya dikarenakan adalah 5 nabi tersebut telah melewati berbagai cobaan di dalam hidupnya mulai dari hinaan cemoo dari setiap orang pada saat mereka harus menyebarkan agama Islam tetapi mereka menghadapinya dengan ikhlas pantang menyerah dengan sabar dengan tawakal gitu kak imai akan membahas siapa sih 5 nabi tersebut yang memiliki gelar ulul azmi yang pertama itu ada nabi nuh alaihi wassalam yang adik-adik ingat nabi nuh itu nabi yang membangun kapal bukan membangun tapi membuat sebuah kapal untuk para pengikutnya karena pada saat nabi nuh menyebarkan agama Islam itu ada banjir bandang yang dimana nabi nuh bingung bagaimana caranya agar umatku ini selamat akhirnya nabi nuh membuat kapal tersebut kapal yang besar agar para pengikutnya dapat masuk ke kapal tersebut dan akhirnya mereka selamat dari banjir bandang tersebut dan nabi nuh ini membuat kapalnya itu tidak di daratan ya teman-teman tapi membuat kapal di pucuk gunung nah bayangin puncak gunung yang paling tinggi nabi nuh membuat kapal yang besar agar para pengikutnya itu bisa terselamatkan kemudian yang kedua ada nabi ibrahim yang dimana nabi ibrahim ini itu memiliki gelar lain yaitu haliluwah ya haliluwah itu adalah kekasih Allah dan nabi ibrahim ini itu adalah salah satu orang penggagas ka'bah ya teman-teman ada beberapa mujizat nabi ibrahim yang pertama itu adalah jarinya dapat mengeluarkan susu dan madu untuk menyelamatkan para bayi kemudian yang kedua terbebas dari kobaran api ya terbebas dari kobaran api dan gigitan nyamuk pada saat ingin membinasakan raja namrud kemudian nabi ibrahim juga dapat melihat burung yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi kemudian yang ketiga adalah nabi Musa pasti yang diingatan kalian adalah nabi Musa itu pada saat melawan raja Fir'an memiliki tongkat yang dapat membelah lautan betul sekali teman-teman beberapa mujizat dari nabi Musa adalah selamat dari pembunuhan masal yang dilakukan oleh raja Fir'an raja Fir'an yang jahat seperti itu melakukan pembunuhan masal dan berkat kesabarannya ketabahannya dan pantang menyerahnya nabi Musa nabi Musa terselamatkan kemudian yang kedua tongkatnya selain dapat membelah lautan tongkatnya juga dapat berubah menjadi ular kemudian yang ketiga bisa berbicara dengan Allah di Bukit Sinai kemudian yang keempat bertemu kembali dengan ibundanya kemudian yang kelima itu mampu menghapus paceklik atau kekurangan pangan kemudian nabi ulul asmi yang keempat itu adalah nabi Isa nah nabi Isa ini memiliki dua mujizat yang diberikan oleh Allah SWT yang pertama adalah dapat menyembuhkan mata orang yang buta seperti itu dan yang kedua adalah dapat menyajikan hidangan makanan dan minuman yang turun dari langit itu adalah mujizat yang dimiliki oleh nabi Isa dan yang terakhir adalah nabi Muhammad yang kita tahu nabi Muhammad adalah nabi terakhir ya penutup para nabi nah nabi Muhammad ini juga mendapatkan gelar ulul azmi yang dimana nabi Muhammad ini memiliki beberapa mujizat ada tiga mujizat nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama adalah Al-Quran yang kedua adalah dapat membelah bulan dan yang ketiga adalah mengalirnya air dari jari-jari tangan oke dari materi kali ini semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya mohon maaf kalau ada kurangnya dalam memberikan contoh mujizat para nabi kalau kalian tahu mujizat apalagi yang dimiliki oleh 5 para nabi tersebut silahkan komen di kolom komentar oke terima kasih untuk hari ini sampai jumpa di next video bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.